Bagaimana mengelola emosi anak laki-laki usia 10 tahun yang terlalu lama terkurung sejak covid? Anak, ini 10 tahun anak laki-laki, gimana kenalian emosinya terlalu lama covid? Ya ini, anak laki kan memang senang bergerak satu, apalagi yang dia extra fat. Dan dia dikurung lama, nah ini tuh bosennya minta ampun. Gimana caranya? Caranya gak apa-apa bunda, ajak dia mungkin seminggu sekali atau dua minggu sekali keluar rumah. Dan ajarkan dia belajar untuk mengikuti protokol kesehatan, ajarin pakai masker, kalau perlu sudah mage pakai fashion. Misalnya dia mau, ayo anterin bunda beli beras misalnya, anak laki kan senang. Ya, kita protokol kesehatannya, ayo kita ikutin ya, ayo pakai masker, pakai fashion. Masker, masker cadangan, bawa. Hand sanitizer, bawa. Tisu kering, bawa. Tisu basah, bawa. Untuk anak laki senang kayak orang perang. Ya, aja saja keluar. Mungkin setengah jam, benar-benar beli beras ya. Terus ingatkan, ya nak, social distancing ya. Bukan karena kita paranoid sama orang itu, kasih tau bahwa memang sifatnya si virus ini, dia kalau droplet, dia punya parabola itu antara satu meter sampai satu setengah. Tapi yang sekarang ditemukan ya, nanti setelah dia kebawa, dia terbang. Nah, kalau udah terbang itu udah tawakal tu Allah aja. Doa. Nah, ini memang virus ini bisa saja menular, tapi ada Allah maha melindungi. Makanya keluar rumah kita doa, ya nak, bismillah, hitawakal tu Allah, wa la haula wa la wa ta'illa billahi wa ta'ala. Jadi, anak-anak perlu kok diajarin kayak gitu? Latihan. Kenapa? Pada satu ketika nanti sektor pendidikan dibuka, itu mereka akan sekolah dengan gaya baru. Itu harus latihan. Orang kalau nggak biasa pakai masker, sakit kepala pakai masker. Sakit kepala. Apalagi maskernya nggak ganti-ganti. Sakit kepala. Jadi, latihan aja nggak apa-apa seminggu sekali. Anak saya juga begitu, seminggu sekali boleh keluar, tapi saya kasih waktu jamnya. Kemana jaraknya. Dan sampai rumah, ajarkan dia, ya, taruh bajunya yang di dekat kamar mandi, yang tempat khusus, tempat baju kotor, yang untuk kalau dari luar. Sehingga bunda kalau mau masukkan ke mesin cuci, nggak perlu diambil gitu. Pakai sarung tangan atau masukin aja ke mesin cuci gitu. Dan harus mandi. Itu yang lagi diajarkan anak-anak. Karena nanti sekolah tuh akan begitu. Pulang sekolah, walaupun pulangnya siang jam 1, mandi. Kalau dulu sebelum pandemi, mandi pagi sama sore duang. Ini enggak. Pulang sekolah nanti, karena nanti gaya sekolahnya gitu. Nggak bisa sampai sore. Ya, seminggu nggak setiap hari. Dan satu kelas nggak banyak-banyak. Tapi misalnya dia pulang jam 1, itu harus mandi. Itu gaya baru nanti sekolah. Nah, sekarang latihan. Jadi nggak apa-apa bunda. Jadi, seminggu sekali boleh keluar. Kalau anak laki-laki, apalagi anak laki-laki. Sekalian ngetes imunitas tubuh itu. Tapi, ajarkan protokol kesehatan. Ini kesempatan soalnya. Mengajarkan dia. Melatih dia. Selamat menikmati ya. Selamat menikmati ya. Selamat menikmati ya.